Downtown, dekat dengan Chinatown, saya lainnya di sana selamat 5 tahun. Nah, setelah itu saya mendengar gereja yang saya layani sekarang ini, Wellington Chinese Bible Church. Gak ada penerita selama 2 tahun. Jadi, kita pas pulang ke Austin, diantara saya, lewat Wellington, jemaat gereja, pemerintah pertama kan begitu. Baik-baik makan, dia tidurnya begini. Di Australia, kalau misalnya ada pembakuan yang belum mau tolong dikenalkan. Nah, kami kembali ke New York lagi, lalu saya bergerak, bagaimana kalau saya bergerak ke gereja yang saya cintai, yang mentafiskan saya sebagai kereta di gereja ini. Jadi, saya email dengan seorang pemimpin, bagaimana kalau saya dan istri saya balik melayani di Wellington Chinese Bible Church. Yang langsung balas, balik. Jadi, saya kasih balik, saya meminta harus kembali ke... Waktu kami kembali ke hari kita ke gereja ini, 2015, saya tidak tahu bagaimana bisa melayani gereja ini lagi. Karena waktu kami yang tidak melayani gereja itu, kira-kira ada 125 orang lebih. Waktu kembali lagi, minggu pertama saya kebaktian di sana, saya duduk di rumah rumah makan, tinggal separuh begitu. Cumaatnya, wah saya di sana sama penantaran, bagaimana ini ya. Terus mulai lagi saya konser yang lama, saya pakai lagi pesutuan, tadi usiawan, tadi pengundi-pengundi, courage, Allah SWT, saya kerjakan sendiri. 2015-2016, wah, malah banyak orang yang mulai meninggalkan gereja. Ini Pak Anpastornya sudah datang, jadi kalian ke gereja, aku putus saya. Satu, dua orang mulai memakan, kan Anpastor sudah ada. Saya meninggalkan gereja, ibu sudah ada, saya serahkan suamiku balik ke ibu lagi. Nah, sampai kira-kira sering, 2018, jadi selama 2-3 tahun, saya mau tahu bagaimana menaikkan, baik dengan gereja ini. Tahun 2018, ada seorang, pemimpin gereja, Laka Anpastor, Pasar Esa. Permulitan. Wah, permulitan, saya dulu di Perkantas itu, ngomongnya permulitan terus, permulitan terus. Tapi permulitannya bagaimana? Kan dulunya itu, 30-40 tahun yang lalu di Perkantas. navigator. Lalu, bagaimana dengan gereja ini? Perkantas. Lalu, saya pikir bagaimana kalau kita belajar di satu gereja, di Houston, yang mereka menjalankan sell group, atau life group. Saya ajak beberapa teman pemimpin, pergi ke Houston, untuk belajar interview, dan ikut gereja di sana. Sesudah kembali lagi, saya akan mahu, dan kita coba, dapatkan core strategi, untuk melayani gereja. Banyak yang setuju, tapi ada beberapa yang tidak setuju, tidak mau cara begitu. Kita pokoknya pakai attraction saja, Christmas, pakai pembicara yang bagus, pakai acara-acara yang menari, pakai piknik, pakai makanan, supaya orang-orang datang. Lalu, akhirnya kita sudah berhubung, kita memutuskan, oke, kita coba dengan life group. Harus ada konsep. Apa itu life group? L, I, F, E. Lalu, kita konsepkan, bagaimana kalau L itu, kita sebutkan dengan learning of the Bible. I, itu intimacy through prayer. F, semua orang tahu F itu fellowship. Tapi fellowship, jenisnya adalah agape fellowship. I, how about evangelism? Sesudah mereka setuju, kita buatkan setiap kalimat, setiap tanda-tanda itu, ada konsep-konsep kekasihnya, lalu kita sebarkan ke gereja, ke gereja doakan, lalu kita mulai jawabkan. Saya pikir dalam hati, mungkin Tuhan kasih strategi ini, supaya kita bisa, setiap tahun, mengadakan satu kali, satu tenang perdekanan. Learning the Bible, satu tahun. Jalankan terus. Tahun kedua, intimacy through prayer. Bagaimana prayer-nya kita angkat. Kita jalankan Bible ada, prayer kita angkatkan, fellowship kita angkat. Sesudah itu evangelism kita angkat. Waktu kita jalankan, COVID datang. Wah, gimana ini, baru mau dijalankan COVID datang. Ternyata, live group itu, sangat berfungsi, di dalam keadaan, yang semua orang, tidak berani di gereja, pemimpin-pemimpin live group, menjalankan live group, dengan zoom. jadi selama kita mengalami COVID, pemimpin-pemimpin live group, memperhatikan jemaahnya, dan selalu ada grup-grup yang selalu berdoa, bersungguh bersama, selalu memperhatikan. Jadi gereja kita, tidak sampai drop sekali, ada sedikit penurunan, tapi hanya seperti banyak, pes seletak, di Boparus jalan lagi. Nah tahun ini, 2023, kita menekankannya, itu kena, Vengeance B. Jadi kita, selama-selama jemaat, siapa nama, di hari kamu, yang belum berjaya, silahkan dikankan. Bumulai, ada nama-nama yang keluar, ada yang orang Islam, ada yang orang Buga, ada yang Pakanya, yang berjaya, itu silahkan semua, kita masukkan ke bulletin, kita print di bulletin, minta jemaah setiap minggu, lihat nama ini, tolong bawakan. Sampai sekarang, setiap minggu, masih kita bawakan. Nah itu, yang kita sekarang, lakukan di dalam gereja, untuk, perusaha, supaya gereja ini, makin sehat. Jadi, roundnya makin jalan, makin sehat, makin sehat, makin mereka berani menunjiri, makin mereka bisa, terluka, dalam fellowship, karena fellowship itu, karena mereka bisa terluka, jadi van robot, bisa terluka, kuat sedikit, dan ini bisa, hopefully, hopefully, dalam beberapa tahun, itu dijalankan terus, gereja ini makin sehat, begitu. Jadi, saya mengatakan kepada, teman-teman di gereja, kalau-teman kendaki, saya disini mungkin, 45-45 lagi, tapi coba, course strategy ini, jangan dihilangkan. Nah, course strategy itu, adalah, something yang kita, kerjakan, kerjakan, selesai, santinya kita, harus selalu kerjakan, setiap minggu, harus ada kerjaan doa, harus ada ibadah, harus ada pabrik, dan sebagainya, itu harus kita kerjakan, dan inilah, inilah yang membuat, saya, sekolah kita, dan saudara sekolah kita, dan banyak-banyak pendeta-pendeta, yang sekolah kita, kalau bisa dapatkan, di MIM, atau PhD, atau di, Master of Music, Master of Education, dan sebagainya, di seminari, diberikan, supaya, ini bisa dijalankan, dengan baik, sangat penting, kalau bisa ada kesempatan, untuk sekolah, sekolah lagi, untuk bisa memperbaiki gereja, ini sangat penting, tetapi, solusi yang saya, harus ingatkan saudara semua, bahwa ini, adalah, the doing of ministry, ini adalah, apa yang kita lakukan, di dalam, pelayanan, harus baik, harus stabil, harus balance, harus sehat, ini yang kita, tekankan, harus, tapi hati-hati, kalau hanya menekan, dan pilih saja, kita gampang, menjadi orang-orang yang, kalau kita hati-hati, ini dinaikkan, jadi utama, tetapi manusia, yang seharian, punya hubungan pribadi, dengan Tuhan, intimate sekali, itu menjadi makin kecil, karena kita menekankannya, untuk ibadah, harus bagaimana, pelayanannya, bagaimana, fellowship harus bagaimana, 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 supaya menarik, di pelayanan ini, keuangan bagaimana, bangun kerja bagaimana, maintenance bagaimana, semuanya, yang diperlukan, lalu kita neglect, the beast, nah, kalau tidak hati-hati, ini menjadi, aktivitas-aktivitas, yang mati, karena bisa menjadi, legalism, bisa menjadi, menjadi individual importance, sangat penting, untuk mencari, manusia-manusia, yang punya paletan, dimasukkan ke tempat ini, lalu kita neglect, manusia-manusia, yang harus kita, membuat mereka-mereka, nah, hari ini, saya, akan bicara, bukan, saat ini, bukan masalah ini, semangat jadi tematik, jadi, saya sifat, ini memang saya pilih, sesuatu yang bersifat, tematik, nah, ada enam hal, yang saya maksudnya, saudara, aktivitas, yang tadi saya sedukan, di sebelah ini, harus menerbuk, enam hal yang disini, nah, apakah enam hal yang disini, oke, kita akan bicarakan satu-satu, saya kasih saudara overview, enam hal yang disini, adalah, apa yang kita lakukan, semua saudara yang lakukan, itu memuliakan Tuhan, harus saudara, enjoy him, menikmati dia, dan dia, menikmati saudara, di sini, yang pertama, glory, to the Lord, yang kedua, kita menjadi manusia, yang di dalamnya, ada Christ-like character, itu akibat, daripada kita, growing relationship, with God alone, tanpa ada, akibat stranger, tanpa ada, pelayanan-pelayanan yang lain, saya, dengan Tuhan, punya intimasi, grow together, kalau saya, grow together, saya grow together, kalau Tuhan, pindahkan saya ke Gardery, saya grow together, kalau Tuhan, pindahkan saya ke Dallas, saya tetap akan grow di Dallas, cari gereja lain, ini, karena sama, yang ketiga, adalah, di dalam hubungan dengan manusia, di gereja, atau di rumah, kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan, itu harus, respectful, and graceful, ya, jadi saling menghormati, berdasarkan, anugerah, yang keempat, kita di dalam pelayanan kita, itu harus, accountability, saling bertanggung jawab, ini manusianya, saling bertanggung jawab, yang kelima, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita, di rumah, atau di gereja, kita mempunyai, sukacita yang dari Tuhan, itu sukacita, joyful in ministry, dan yang keenam, itu kita, try our best, lakukan yang sebaik, seperti kita, nah, saya tidak bicara sekali lagi, dengan apa yang kita lakukan, it's not what we are doing, that I'm talking about, saya melakukan kepada saudara, saya ngomong sama saudara, apa yang kita sekarang, kita, sebagai seorang manusia, pimp, baik, lima hari lagi, Tuhan Yesus, akan saling, tidak ada yang tahu, kecuali Yesus, dan Bapaknya, yang tahu bahwa, Yesus, lima hari lagi, akan saling, dengarkan, Yesus punya doa, Bapak, muliakanlah namamu, maka, terdengarlah dari suara, dari surga, terdengarlah suara dari surga, aku, telah, memuliakannya, dan aku, akan, memuliakannya, lagi, jawab Yesus, suara ini, telah terdengar, bukan, oleh, karena, aku, melainkan, oleh, karena, kamu, muli-muli, jadi, tiba hari, sebelum Yesus, disahir, Yesus, Tuhan, Bapak, muliakanlah, namamu, bukan, muliakan namaku, lalu, Bapak, mengatakan, aku, telah, memuliakannya, dan aku, akan, memuliakannya, lagi, orang-orang, mendengarkan, suara, malekah, berbicara, kepada dia, lalu, Yesus, berbicara, suara itu, terdengar, bukan, oleh, aku, melainkan, oleh, karena, kamu, nah, saya, setelah, di dalam, yang kecil ini, yang kita lihat, bagian, yang kecil ini, pada saat, Tuhan Yesus, mau, disarik, dan, mengerita, nama Allah, diperkenalkan, pada saat, Yesus, akan, dikorbankan, supaya, menentus, dosa kita, supaya, kita bisa mengalami, kehidupan yang baru, mereka mendengar, suara, Allah, memberiakan dirinya sendiri, nah, solusia, apa yang bisa kita lakukan, di dalam pelayanan kita, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Kristen, di dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, kita mempunyai, satu prinsip, kita, mau memberiakan Tuhan, jadi, bukan, urusan, berhasilnya kita, atau tidak, tapi, urusan, berhasilnya, atau tidak, di dalam kehidupan kita, nah, waktu Tuhan Yesus, berjalan dengan murid-muridnya, dia melihat seorang buta, sejak lahir, lalu, murid-muridnya, bertanya kepada Tuhan Yesus, Rami, siapakah yang salah, orang ini sendiri, atau orang keluarga, jadi, itu blaming J, biasanya terjadi, dia menerita, apakah, penderitaannya itu, dia yang salah, atau, apa memenuhi yang salah, kenapa kok dia, dilaikkan sejak kecil, putar, lalu Yesus berjawab, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi, karena pekerjaan-pekerjaan lama, harus dinyatakan, dan dimuliakan, di dalam kita, harus dinyatakan, kita menderita, supaya Tuhan, bisa menyatakan, pekerjaan, kita menderita, supaya Tuhan, bisa menyatakan, puasanya, kita menderita, supaya Tuhan, bisa menyatakan, kasihnya, kita menderita, supaya Tuhan, menyatakan itu semuanya, orang yang kita percaya, melihat itu, menjadi percaya, itu maksudnya Tuhan, nah kita menderita, supaya kita memberikan, kemurian kepada Tuhan, kita menderita, supaya kita bisa, percaya kepada Tuhan, lebih besar lagi, Kita menderita supaya kita bisa Membiarkan Tuhan Menyatakan kuasa saja di dalam kehidupan kita Supaya orang-orang lain yang melihat Bisa Membiarkan Tuhan juga Jadi kalau kita menderita So God can show his glory Kalau kita menderita Supaya kita give him the glory Begitu Di dalam segala pekerjaan kita Pelayanan kita Kita memimpinkan satu adalah Memulihkan Tuhan So kalau kita melihat seorang anaknya Lari-lari Lalu sepatu kalinya terbuka Apa yang saudara lakukan? Mungkin saudara pikirkan Let me do something for the glory of the Lord Nah sini nah Saya om akan bantu kamu Igetkan sekali sepatu kamu Loh ini anak-anak kecil Tapi kita melakukannya untuk memulihkan Tuhan Buka pintu Ada orang tua Tahan pintu sebentar Supaya apa melakukan Untuk memulihkan Tuhan Mau mematianlu Mau berkobla Mau mengucili Mau lakukan apa Semuanya Tidak ada keinginan manusia Semua anak Hanya untuk memulihkan Tuhan Army Army Carmichael Itu adalah seorang Inggris Yang melayani di China Itu sampai 55 tahun Tanpa istirahat 55 tahun tanpa istirahat Dia disana di China Sudah menyelamatkan Kira-kira seribu Anak-anak yang indian Jadi Army Carmichael Dari Inggris Pergi ke sana Waktu dia mendengar Hudson Taylor Berkorban Dia begitu terharu Dia mempersebutkan dirinya Seumur hidupnya Untuk melayani Tuhan Di China Disana dia membuka Orphanage Waktu Inggris Mendengar Bahwa ada seorang Inggris Yang dianggap Di China Sampai 55 tahun Dikasih penghargaan Hero of England Honor list Namanya Army Carmichael Itu muncul disana Di waktu Army Carmichael Itu mendengar Bahwa namanya Muncul disana Dia minta Negara Inggris Caut Dia bilang Saya tidak perlu Itu Karena saya orang Tanya Dua puluh tahun terakhir Dia sakit Di dalam rumah Di dalam rumah Tidak bisa Mama Dia tulis Tulis banyak Kesaksian-kesaksian Dan Tentang Tentang Devotion Devotion Dia kepada Tuhan Lalu Elizabeth Elliot Yang sudah tahu Itu ada movie The End of the Spears Yang Elizabeth Elliot Suaminya Jim Elliot Pergi ke Canggal Di Ecuador Tadi mana Lalu Tembak mati Lalu Dia kembali Kesana Melakukan pekerjaan Suaminya Lalu mempertempatkan Orang yang Membunuh suaminya Itu Elizabeth Elliot Menulis To die A chance to die The life and legacy Of Amin Carmichael Bagi Amin Carmichael Hanya satu Yaitu Glory Holy To God Nama Dia Ditaruh Di sana Tapi Dia bilang I don't need it I don't want it Please take it down Because I do this For the glory of the Lord Saya lakukan Tuhan Saya tidak ada Nama Tidak apa-apa Sesudah dia mati Baru tidak ada Orang tulis Tentang kehidupan dia Bagi orang yang Melajar Siapa ini Amin Carmichael Amin Carmichael Yang pertama Itu the beingnya Inilah kita Harap-harap Inilah kita Kedua Kita mau Draw Kita mau Character In ourselves Saya akan bacakan Satu ayat Seharusnya tadi Sebelumnya Saya bacakan dulu Tapi ini satu Ayat yang istimewa Dari Ephesus Saya bacakan Ayat 16-nya saja Bahasa Inggris dulu From whom the whole body Join and help together By every joint With which It is equipped When each part Is working properly Make the body grow So Nah ini kan banyak istimewa That it build Itself up In love So that It build Itself up In love Kalau kita terjemahkan Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia tidak Menulis begitu Jadi ini bahasa Indonesia Daripadanya seluruh tubuh Yang rapi tersusun Dan diikat menjadi satu Oleh pelayan semua bagiannya Sesuai dengan kadar pelayanan Tiap-tiap anggota Lalu kalimatnya Menerima pertumbuhannya Dan membangun dirinya Dengan kasih Seharusnya Menerima pertumbuhannya Dan membangun dirinya sendiri Dalam kasih Maksudnya adalah Di dalam dirinya Orang yang berkumpul bersama Ada kehidupan Ada organismenya Sudah bisa berkumpul Dengan sendirinya Dan kasih Nah baby yang dilahirkan Itu Sudah lengkap Meskipun belum Sehat total Bisa cari makanan sendiri Bisa cari makanan sendiri Tapi di dalam dunia itu Mekaniknya sudah jalan Kalau dipihara dengan baik Baby ini akan tukul dengan sendirinya Saudara tidak perlu Tarik-tarik jerinya Supaya panjang Saudara tidak perlu menarik kaki-kaki kirinya Supaya kakinya itu menjadi lebih panjang Tidak perlu Diberi makanan yang cukup Baby itu akan Build itself Herself Inself Up In love Apalagi Tidak perlu Yang kita belajar Jadi yang pertama Jadi mengatakan Supaya kita bisa Membangun diri kita sendiri And build Ourself Up In love Dengan cara Itu yang tadi saya suka Yang pertama Apapun yang kita lakukan Itu yang kita lakukan Yang kedua Adalah kita akan Membangun di dalam diri kita Itu satu karakter yang Kemarin saya bercakap Seperti Christus Christ-like Karakter di dalam kita Itu adalah akibat Relationship kita Dengan Tuhan Yang bertemu Ada beberapa ciri-ciri Karakter yang bertemu Adalah Solid Stable Dan Secure Saya tidak tahu Bagaimana menerjemahkannya Di Indonesia Apakah karakter itu Diterjemahkan Watak Atau akhlak Moral Nah Kemarin kita bercakap Kepribadian Kepribadian Kalau diterjemahkan Itu Persuliki Atau sifat Karakter Itu Watak Atau akhlak Atau moral Nah Soalnya saya Saya punya Tiga anak Tiga anak saya Itu pribadinya Semuanya berbeda Satu keluarga Lima orang Semua pribadinya berbeda Anak saya yang pertama Yang mereka yang berbeda Kalau mau tidur Kalau kecil Ya Ma Don't touch me Jangan Jangan pegang saya Saya mau tidur Itu anaknya saya pertama Anak saya yang kedua Mau tidur Ma Pegang saya dong Saya mau tidur Loh Ini dua anak yang lahir dari Kami sama-sama Hah Bisa Ini masalah pribadi Nah Dua-duanya punya pribadi yang Berbeda Tapi kalau menangkannya Tentang Honesty Dua-duanya harus Cucu Dua-duanya harus Peaceful Dua-duanya harus Faithful Dua-duanya harus Changer Ini Karakter Kamu mau Tolerik Kamu mau Bold Kamu mau Serious Kamu mau Shy Kamu mau Lebih Private Lebih 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 Fanny Itu semuanya Personality That's fine It's good Malah kalau Gereja punya Bermacam-macam Personality Itu bagus Gerejanya jadi Kayak Saudara Yang agak Calm Pengincilannya Itu orang yang Lebih Calm Sama-sama Calm Saudara Yang agak Kolerik Agak Open Yang suka Umur Cari temen yang Modinya sama Supaya bisa Cucuk Gereja Banyak sekali Jadi jangan Sampai Gereja Drop Masalah Masalah Tapi Gereja Harus Belajar Memprotect Karakter Yang di dalam Tuhan Suka Cita Kasih Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Bukan Penguasa Diri Semuanya Ini Harus Dijaga Karena Itu Adalah Karakter Ya betul Saya tahu Karakter dan Attitude Karakter dan Sikap Seperti Twin Brothers Jadi Kalau Misalnya Set Karakter Kita Seperti Begitu Biasanya Attitude Kita Akan Itu Itu Normal Kalau kita Plan Kita Pandang Karakter Kita Tanya Begini Honest Loving Peaceful Joyful Faithful Yang Karakter Karakter Begini Kita Punya Attitude Akan Muncul Seperti Begitu Nah Saya Membaca Satu Survey Nah Ini Survey Mengatakan Demikian Kalau Di Gereja Dua Orang Parents Papa Dan Mama Dua Duanya Faithful Di dalam Kayaan Aktif Di dalam Gereja Itu 93% Karena Ikut Aktif Dan Juga Faithful Di Gereja Makanya Saudara Sekalian Kalau Saudara Adalah Pasangan Kita Ada Kalau Papa Pergi Gereja Jangan Lupa Ajar Mama Kalau Mama Pergi Doakan Supaya Papa Juga Nah Ke Gereja Aktif Di Gereja Lain Di Gereja Anak Anak Ikut 93% Akan Ikut Di Dalam Lain Kalau Misalnya Hanya Satu Yang Faithful Itu Drop Jadi 73% Masih Lumayan 73% Tapi Kalau Ada Dua Duanya Tidak Sering Ke Gereja Satu Kalau Ke Gereja Dua Kali Tiga Kali Lalu Setiap Ibu Itu Ada Tiba Tiba Drop Jadi 6% Anak Anak Yang Percaya Dan Faithful Ke Gereja Saya Tidak Menyak Orang Tua Kadang Kadang Di Luar Efek Daripada Cultural Issue Itu Sangat Sangat Mengganggu Kehidupan Berkeluarga Itu Betul Bawa ke Amerika Dan Kadang-kadang Risikonya Bisa Adalah Anak Kita Gimana Bisa Bisa Bertahan Tidak Solusian Kita Ingat Apa 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 Yang Kita Lakukan Kita Memberikan Tuhan Yang Kedua Kita Harus Bangun Karakter Di Dalam Jiri Kita Nah Yang Ketiga Harus Saling Menghormati Kita Dalam Gereja Saling Menghormati Dan Penuh Dengan Anugerah Hendaklah Kamu Saling Ngasih Seperti Saudara Dan Saling Menghormati Dalam Beri Hormat Itu Roma 12 Ayat 10 Nah Satu Bahan Yang Istimewa Adalah Kalau Saudara Menghormati Seseorang Kita Respek Kepada Seseorang Orang Itu Di Gereja Gampang Untuk Contribute Begitu Saudara Tadi Semua Orang Yang Datang Di Gereja Saudara Kasih Mereka Hormat Saudara Kasih Mereka Anugerah Orang Orang Itu Akan Lama Itu Terlibat Dalam Pelayanan Anak Kecil Orang Tua Yang Kaya Yang Miskin Yang Pendidikan Tinggi Atau Tidak Ada Pendidikan Saudara Kasih Hormat Kasih Mereka Hormat Dan Membuat Mereka Merasa Aman Di Dari Gereja Mereka Gampang Sekali Ikut Pelayanan Sulit Tidak Menjadi Orang Dari Gereja Melayani Adakah Lagi Kadang Sulit Menjadi Orang Gereja Beri Kepada Mereka Beri Kepada Mereka Kehormatan Respek Kepada Mereka Lalu Tanya Mereka Apakah Bisa Mereka Kepelah Saya Percaya Sesudah Mereka Dapatkan Penghargaan Memberikan Kepada Anggung Yang Juru Dengan Sendirinya Mereka Gampang Untuk Pelayan Nah Conventry Padmore Mengatakan Demikian Di dalam Seluruh Perjalanan Kita Sampai Yang Terakhir Di dalam Surga Sampai Terakhir Perjalanan Yang Ada Hanya Satu Yaitu Respect Politeness Good Manners Atau Simplity Apakah Kita Perhentikan Di Surga Kita Sudah Tidak Perhentikan Apakah Kita Perlu Hope Perlu Charity Perlu Simpati Di Surga Semuanya Sudah Tidak Perlu Di Surga Hanya Kita Respek Di Dalam Anugerah Oke Itu Yang Ketiga Apapun Yang Kita Lakukan Sebagai Seorang Manusia Yang Ketua Kita Membangun Karakter Seperti Seorang Dalam Kristus Yang Ketiga Kita Saling Hormati Dan Perlu Dengan Antigraf Dan Yang Keempat Ini Yang Saya Senang Karena Itu Adalah Dalam Pelayanan Harus Ada Joy Sukacita Nehemiah Mengatakan Go And Eat And Drink Don't Breathe Jangan Susah Karena The joy Of Lord Is Your Strength Sukacita Tuhan Itu Adalah Perlindungan Sukacita Tuhan Itu Adalah Kekuatanku Di London Ada Seorang Doktor Psikologis Ya Psikologi Ada Satu kali ini Ada Satu Pasien datang Satu Pasien datang Terkawai Kamu Depress Kamu Terlalu Sedih Kamu No Joy At All Lalu Dia Mengatakan Coba Kamu Pergi Ini Ada Satu Show Yang Lagi Di London Show Itu Ada Satu Famous Cloud Yang Sangat Terkenal Lagi Mind To Voice Di Sini Namanya Di Maldi Coba Kamu Lihat Kesana Kamu Kesana Kamu Bisa Terhibur Pasti Supaya Kamu Tidak Terlalu Susah Seperti Model Begini Melalui Pasir Pengarah Dapat Dokter Saya Ini Di Maldi Saya Ini Batu Yang Lagi Kadang Sedih Oke Seluruh Orang Melihat Di Maldi Dia Sendiri Perlu Dokter Dia Menjadi Patientnya Dokter Nah Joyfulness Suka Cika Itu Bukan Dari Penghiburan Suka Cika Itu Tunggu Dari Dalam Keluar Suka Cika Itu Adalah Hadiah Tuhan Kepada Kita Yang Hanya Kita Bisa Terima Dan Suka Cika Itu Biasanya Efeknya Itu Long Term Dalam Pelayanan Kalau Ada Suka Cika Itu Pelayanan Tidak Akan Tepat Berhenti Suka Cika Itu Spreadable Atau Contagious Dan Suka Cika Itu Sangat Sangat Biblical Kalau Pelayanan Tidak Ada Suka Cita Susah Kita Bisa Mempernahkan Ada Satu Website Yang pernah Saya Coba Share Cari 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 Tapi Beberapa Suka Yang Dari Sepuluh Kesembilan Itu Beda-beda Listnya Tapi Yang Paling Top Dari Sepuluh Kedua Itu Beda-beda Listnya Tapi Yang Paling Top Berapa Itu Adalah Sturge Saya Sampai Nyerang Betul Tidak Jadi Waktu Saya Perbah Saya Tanya Ke Jemaat Saya Sampai Saya Tunjukkan List Tapi Nomor Satu Saya Ketua Coba Lihat Nomor Sepuluh Apa Ada Terus Sampai Nomor Dua Coba Lagi Servi Yang Berikut Sepuluh Sampai Dua Sepuluh Sampai Dua Yang Nomor Satu Apa Saya Tanya Lalu Pianis Saya Sudah Tau Karena Saya Ngomong Sengah Dia Pianis Saya Ngomong Pastur Waktu Dia Ngomong Pastur Beberapa Orang Tau Pikinnya Joke Begitu Lalu Saya Tiga Betul Menyenangkan Paling puas Lalu Saya Pikir Kenapa Kenapa Menjadi Pastur Itu Paling Satisfied Mungkin Nah Ini Mungkin Saya Pikir Karena Kita Contoh Tiga Karena Pastur Sudah Memberikan Semuanya Berat Tuhan Melayani Manusia Yang Berat Itu Kepuasannya Yang Paling Besar Pastur Melayaninya Melihat Hasil Orang Percaya Berat Tuhan Itu Suka Cipanya Besar Pastur Melihat Orang Yang Sudah Bisa Ditolong Lalu Dari Keadaan Impresi Menjadi Tidak Impresi Dulu Suka Makan Pobat Lalu Tidak Makan Pobat Lagi Itu Suka Cita Kepuasannya Besar Pastur Mendoakan Orang Melihat Dia Sukses Di Dalam Pelayanan Melihat Dia Bisnes Maju Lalu Mempersepakan Dengan Banyak Lalu Bisa Menduk Mendukung Misioneris Itu Susahnya Besar Ya Itu Suka Citanya Besar Minggu Yang Lalu Anak Saya Tulang Lalu Saya Tidak Mau Enggak Kamu Di Gereja Share Sedikit Oke Dengan Lalu Dia Di Atas Share Pelayanan Ini Dia Lihat Foto Dia Tren Beberapa Orang Untuk Menin Cili Dan Sebagainya Sesudah Dia Share Waktu Siangnya Ada Seorang Yang Punya Restoran Ini bukan Restoran Lufin Yang Saya Sebutkan Kemarin Ada Restoran Yang Dikam Pastor Bisa Enggak Saya Mau Persebakan Pada Anak Saya Boleh Saya Tidak Tahu Berapa Saya Anak Saya Hitung Saya Berapa Bisa Orang Yang Kasih Banyak Alapan Dimana Bisa Tulis Boleh Aja Dari Tidak Foto Kasih Nah So Seja Saya Pikir Yang Memberi Kepada Anak Saya Beri Tergerak Itu Mungkin Suka 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 Anak Saya Menurut Suka 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 Uang ini Dipakai Ukul Hidah Dibawa ke Surabaya Hidah Seorang Bantuan Lokal Supaya Bisa Ministry Dengan Dia Itu Yang Dihayah Juga Suka 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 Dan saya harap saudara bisa pulang dari gereja ini mengatakan apa yang bisa saya lakukan untuk gereja ini Bukan bertanya Tuhan apa yang Tuhan bisa lakukan untuk saya Pertanya lah Tuhan apa yang bisa saya lakukan lagi melalui gereja ini Sedikit saja Tuhan, mungkin menjadi satu jiwa atau dua jiwa datang kepada Tuhan Atau kita bisa melakukan sesuatu kegiatan supaya gereja ini lebih sehat lagi Atau kita bisa mendoakan lebih banyak lagi dengan kelompok-kelompok doa Yosef Tentu bersama mendoakan kereja dan juga gereja ini supaya gereja ini bisa mesehat Oke, sudah dikitkan? Ini yang keempat Yang kelima, apa lagi? Memuliakan Tuhan, yang pertama karakter dalam Kristus Kita akan ke keci dan krispul dalam relationship Yang keempat kita kalau misalnya melayani itu suka cerita yang dari Tuhan kita pakai Yang kelima, kita accountability Accountability to one another Kita bertanggung jawab satu dengan yang lain Bertanggung jawab satu dengan yang lain itu ada beberapa hal yang sangat dibutuhkan Yang pertama kita butuh vulnerability Saudara mau gak menjadi seorang vulnerable? Tidak ada orang yang mau Kalau saudara terus menutupi saya, saya tutupi diri saya supaya saudara tidak kenal saya Kalau saya terus menutupi Tapi di dalam accountability gereja Kita harus terbuka Nah kalau kita terbuka Rumah kita terbuka Keluarga kita terbuka Karakter pribadi kita terbuka Gampang diserang orang Saudara terus ya Waktu kita terbuka di dalam kelainan Dengan jujur waktu kita diserang dengan orang Kita hanya bisa mengatakan I am secure in Christ alone Saya cukup aman di dalam Tuhan Dan saya serang melayani Dengan kemungkinan saya bisa terbuka Kemungkinan Itu yang pertama Orang yang tidak accountable Itu yang kedua adalah Bisa teachable I obey to God And God please teach me Ajarkan saya Saya humble enough And wise enough To be taught by you O Lord Teach me your way O Lord And lead me in smooth hair Teach me your way O Lord I will walk in your truth Psalm 27 11 dan Psalm 86 11 Raja Daud Raja yang sangat luar biasa Dia membuat buku Puji-pujiannya orang Israel Sampai sekarang tetap dinyanyikan Psalm Itu Masmur Perjadah depan yang memulis di dalam Nah ada satu kali Dia berbuat dosa Denak Dengan Uriah 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 disuruh perang mati Istrinya diambil Shhh Tidak ada yang tau Jauh diambil semua Oke Saya patik dalam politik Suaminya sudah mati tuh Jadi sekarang Isinya saya boleh ambil Begitu Netentah Netentah datang dengan David Saya ada pinta dari Tuhan Boleh saya sebutkan kepada kamu David mana boleh Ada satu orang kaya sekali Yang punya domba Maaf Ada orang miskin yang punya domba Lalu ada orang kaya yang melihat domba ini Lalu diambil Dibunuh Lalu dimakan Dan orang miskin ini sekarang sudah tidak punya domba lagi Karena orang kaya ini mengambil domba Lalu David mendengar cerita itu Yang mengatakan I swear by the David Lord That man who did isi sederhana Saya sumpah dengan nama Allah Orang yang melakukan itu Akan saya berhenti Itu sumpahnya David Raja David Lalu David datang mengatakan kepada David Yaitu jurulah kalian David you know You are that rich man Saya bayangkan ya Saya bayangkan Waktu Netentah Ketemu sama David Setelah Netentah bercerita tentang Ada seorang miskin ini Negara kamu Lalu orang kaya yang lebih banyak Dibunuh dimakan dan sebagainya Lalu kamu Orang yang Orang kaya nya dia Saya bayangkan ada satu jedah Ada satu pause begitu Ada satu waktu Nathan melihat David David melihat Nathan Dan dua-dua sering bertatapan Siapa yang menang Siapa yang kalah Nathan datang atas nama Tuhan David kamu yang di-annoy sama Tuhan Kamu ber-berdosa Lalu David mengatakan I have disobeyed the Lord Yang kalah David Yang menang Yang kalah orang Dosa Yang menang Kutusan Tuhan Makanya Tuhan mencintai David Karena David Vulnerable Tuhan mencintai David Karena David Tuhan mencintai David Tuhan mencintai David Karena David Honest Tuhan mencintai David Karena David Available Untuk Berubah Nah selesai di dalam pelayanan gerejaan Kita harus accountable to God Accountable to ourselves And accountable to others Dan dalam pelayanan kita Vulnerable Teachable Honesty Available Itu membuat kita menjadi Mature Menjadi Dewasa Di dalam pelayanan gereja Itu yang kedua Saya tidak mesebutkan masalah ibadah Tidak mesebutkan masalah Bible study Ini semua all you can do Tidak apa-apa Teknik mau ganti Strategi mau ganti Dan sebagainya All you can do Paling masalahan is It's okay Di dalam pelayanan saya Kalau saya mesebutkan masalah itu Banyak sekali Tentu saya ditutuskan Bukan ada yang salah Tidak cocok Tidak bisa dicara It's okay Banyak kesalahan Tapi Ini penting ini Pertahankan ini Lalu yang terakhir Saya mengatakan Just try your best Pertahankan To fill the will and love of God As the highest standard For Christian's conduct Try our best Dalam pelayanan Kita mengujili Kita melakukan pelayanan dan sebagainya Kita try our best Satu kali saya pergi ke Asian store Saya lagi dengan istri saya Yang ada bumbu-bumbu disana Tiba-tiba ada satu orang Kalau mau mencari makanan Jangan disini Tempat lain Tunggu manapun Saya bilang Oh orang Indonesia Di belakang saya Ngomong sama kita Karena Saya rasa dia Lihat kenalian Ngomong Indonesia Dan juga ngomong Indonesia Dia dilengkap Pakai hijau kan Lalu Lalu saya mulai berkenalkan dengan dia Ternyata dia Untuk yang jual tempe Wah saya kira melalui tempe Ini mungkin saya bisa mencari Jadi saya Beli tempe Tujuannya Untuk Kenal dia dan mencari Jadi sering saya Ke tempat dia Untuk jual tempe Beli tempe Lalu dia dibeli di depan Saya di depan juga ambil Tempenya Lalu kita mulai berbicara Nah bisa lah Dan sebagainya Nah sampai sekarang Kita harus masih mendoakan Satu hari Satu hari bisa Tapi Apa yang saya lakukan Or at least Apa yang kita bisa lakukan Is beware Our case Supaya Tetap ada koneksi Terakhir ini Saya teks dia Dia tidak jawab Saya teks lagi Dia tidak jawab Saya rasa-rasa Dia takut Berhubur lagi Bila pakat istri But at least Pada masa-masa itu Apa yang bisa saya katakan Saya tanya Masalah Nabi Isa Dan sebagainya Saya sebutkan kepada dia Saya Yesus Dan sebagainya Sudah saya sampaikan Nah teman-teman sekarang Ada satu grup Yang setiap hari Senin Malam melalui Zoom Kita berdoa Berdoa Listkan semua nomor manalah Yang kita kenal Di daerah Di daerah Yang masih Islam Gitu Masih Muslim Kita list mereka Setiap Zoom Kita buka mereka Gimana dengan Adik Gimana dengan orang ini Gimana dengan Nancy Gimana dengan mereka Apakah mereka sudah Mulai bisa di Approach Kapan bisa ada Kesempatan untuk pelayanan Kita akan terus We don't know when But what we know Is right now We just try Our best Begitu Nah Pekerjaan ini Bukan Liktar Kita Ayah Tapi Hasil berikut Jadi Dalam pelayanan Penginjilan Satu-satunya Saya langsung kepada Saudara satu awal Menginjili Hampir 100% ditolak Itu Saudara Maksudnya Normal Itu normal Menginjili Ditolak Itu normal Menginjili Lalu dia Menerima Tuhan Itu Angga Milik Tuhan Jadi Saudara Hanya punya tugas Menyampaikan Kalau dia menolak Bukan menolak kalian Menolaknya Adalah menolak Keselamatan Dari Tuhan Jadi Saudara Kalau saya ajak Satu orang Pergi ke gereja Yang melatakan Saya tidak mau Normal Mau Mau gak ke gereja Dengar Injil Ya Saya Satu hari ini Ada kelihatan Wah Ini Manugerah Ini berkat Jadi saya sudah bersyukur Oke Bagaimana saya jemput Bisa kapan datang Saya kenalkan Saya ajak Tuhan saya Kalau mau Saya cerita lagi Dari pada kalian tentang Isus Dan sepertinya Begituan Oke Selesai Untuk session ini Enam hal Itu The Being Enam hal yang kemarin Itu The Doing Kita tidak bicara Enam hal The Being Saya ulangi Yang pertama Kita menjadi orang yang selalu membeli hati Kedua Kita menjadi orang yang Membangun karakter seperti Kristus Yang ketiga Kita di dalam Melayani Satu sama lain Relasi kita di dalam Satu sama lain Always Respectful And Grisful Supaya Mereka bisa contribute Yang keempat Kita di dalam pelayanan Harus ada Sukacitanya Oke Always Joyful Di dalam pelayanan Yang kelima Kita di dalam pelayanan Kita ada accountability Satu dengan yang lain Yang terakhir Kita just try our best Glory to the Lord Mari kita lakukan Tuhan kami berharap Kami berdoa Bahwa Tuhan Makai kami Sebagai orang-orang yang Sebenarnya jasa Memulihkan Tuhan Bukan hanya di gereja Tapi juga di rumah Andang-andang yang masuk-masuk Menjadi orang yang comfortable Menjadi orang yang suka cita Menjadi ibu yang sangat Try the best Untuk anak-anaknya Menjadi suami Yang seperti karakternya Kristus Tuhan kami melat Tapi dalam Kau kami buat Tolong kami Tuhan Sertai kami Berhati kami Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Amin Terima kasih Kita nyanyi satu lantai untuk sukanya sampai ya Terima kasih telah menonton! 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 Waktu dia detektif sama situasi itu Itu di dalam jar itu ada satu dobrakan yang menangkap No Lalu dia, nah itu menang Tapi kalau dia menang Oke No, but yes No, but yes, lalu dia jatuh Nah ini temen saya, dia menguat kuat banget Dia bilang, boleh gak bisa jatuh? Boleh, boleh, boleh Lalu dia jatuh kuat sekali Kita kaget kita Tapi berkesan sekali dengan orang sehat Kalau kita detektif itu Itu dalam hati kita harus melakukan No Seperti itu, kuat sekali Nah, apakah David realize Waktu dia detektif itu Dia bilang, is it okay Is it okay Is it okay Is it okay, is it okay Jadi okay Nah kalau dia seperti Yusuf Yusuf yang matang No Lalu dia lari Masa penjara Oke, dia ceritanya Begitu kan Jadi ada David yang jatuh Ada Yusuf yang matang Impossible Mana mungkin saya menungkai awal saya Yang menungkai Impossible Ada kesempatan Ada Di depan dia Ada Tad Yusuf si Temen saya Tuh Sampai penyelaran kami semua Masa penjara Ada Itu yang saya menyatakan Atau Istri saya mau diguluh Oke Ada lagi Atau Istri saya Ada pertanyaan lain Ada komentar Saya terbuka dengan nomor 6 Yang berkata Try your best Try your best Dari Temen-temen Ya maaf saya juga punya banyak berkurangan Tapi saya mau tanya Apakah pernah Sudara-sudara melakukan Try your best Untuk Mencari jiwa Seperti tadi ya Pernanya begitu Ada gak yang pernah Belum Belum ya Sebenarnya banyak kesempatan sudah bayang Saya cuma cerita satu aja Saya ada beberapa kesempatan Yaitu waktu Saya bekerja Di temen-temen-temen saya Kebetulan itu Hari Natal Ada temen saya bernama Maria Seperti tadi maaf Agak keras juga Saya panggil Keras Maria Saya berkata Dia berkata Di mana Joseph Dia kaki Joseph Who is Joseph Yes Di mana Joseph Dia kaki Oh Joseph ya mana ケbetulan Karena beberapa orang dari selain itu saya Ada orang India juga bilang Oh you know that Dia ceritain itu Joseph itu adalah Josephnya Natal Oh Josephnya Natal Akhirnya Kita jadi bisa ngomong Siapa itu Joseph Yuwa Maria itu siapa Joseph Dan you know that Hari ini tuh lakir Yesus Baru dia pun mau kenalkan Semua orang kan belum kenal Tuhan Yesus kan Siapa Tuhan Yesus Saya itu Mengucap syukur sama Tuhan Kebetulan temen-temen saya itu Ya sebagian besar itu Kristen gitu jadinya Leksi 90% Jadi saya Gak tau kenapa kejaran saya Karena yang lain itu Saya langsung respect Ini loh ceritanya begini Ceritanya begini Jadi dia berkumpul Begitu ya Jadi at least kita bisa Cerita oleh Tuhan Yesus Kalau kita Mempergunakan Kesempatan Jadi gunakan Setiap kesempatan Karena kita itu harus Cerit Cerit dalam artinya Menangkap Setiap kesempatan yang ada Untuk bisa cerita oleh Tuhan Yesus Cerita selanjutnya Karena mengenai yang ini Ada Jadi ya Akhirnya ada kelanjutan Ada kesentuhan berikutnya Untuk Untuk bisa dia Menangkap siapa Tuhan Yesus Karena Tahu lah Seperti yang kita Kita bisa Tapi kalau kita Kita udah Gak menggunakan Suatu kesempatan Sudara Ya Biasanya sama aja Terus kalau dia Gimana sih kita balik Susah Susah Orang jauh lain Bila dikini Susah Sebenarnya Kau balik aja Kalau Sudara Cantik Atau Perkurangan Setiap kesempatan yang ada Bisa Satu lagi Saya ceritain Misalnya Saya Saya Ngomongin TG Sudah Goyor Terus Temen saya Bawanya Jepang Bawanya Tuhan Apa sih Apa siapa aja Mampu mau senyum Apa siapa aja Mampu mau Mau Say hello Atau gimana Gitu Saya bilang Gak tau Ada satu Ada suka cinta Suka cinta Suka cinta Dua Sudara Sudara bisa Lanjut Saya bilang suka cinta Langsung aja Ada Yesus Di sini Oh Ada Yesus Saya juga kenal Tuh Saya pernah dengar dari Mertua saya Mengenai roh kudus Langsung Saya Lalu itu kamu Mertua kamu Cerita Mengenai roh kudus Oh Ya Oh Saya berpaksa Itu Saya mau ceritain Tuhan Saya tahu Ada Allah Bapak Allah Anak Allah 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 Nah saya mau cerita nih mengenai Yesus Mau gak apa-apa? Nah disini aku baru bisa berbicara sih Sekarang orang itu pulang ke Jepang Jadinya masih tetap bisa tetap Saya gak tau nanti gue gimana hasilnya Jadi at least kita berbuat sesuatu Mertu ada yang berbuat sesuatu Ya kita gak tau nanti hasil kita Try the best Atau beberapa lagi Berapa waktu mungkin Thank you Terima kasih banyak Thank you so much Ada beberapa teman yang mau bertanya atau mau kembali Silahkan Kita masih ada 4-30 kalau misalnya ya Betul-betul kita sampaikan yang tau Oh Pak Randy silahkan Buat Pak Hel ya Kemaren kita membahas banyak mengenai wisdom Pak Hel Bagaimana kita menjadi Hidup Growing menjadi lebih bijaksana Saya terpikir Proses Growing Seseorang menjadi lebih bijaksana itu Sepertinya juga Saya percaya bahwa itu ada Pekerjaan kekudus Yang berkarya disana Nah Berkaitan dengan itu saya Saya Ingin Klarifikasi Apakah ini bagaimana kaitannya dengan Regeneration Dengan report Apakah karena ada Orang-orang tertentu yang Mengalami penderitaan Mengalami penderitaan Dan janjur kepada Pergumulan Yang begitu berat itu Sepertinya Seperti ada Quickening gitu ya Dan dari Quickening itu Kemudian dia mengenal Kristus Nah jadi Apakah Proses Proses Menjadi orang yang Bijaksana itu Kaitannya gimana dengan Regeneration Terima kasih Terima kasih Yang tadi saya cekakan Dengan mengumumkan Waktu saya Tahun 7-9 itu Perjadian Di Apa Jajar Itu bagi saya Itu Regeneration Atau report Nah Kemudian dalam Perjalanan 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 Saya ini sangat subjektif Jadi Setiap orang mempunyai Satu kisah Yang bisa Berbeda Tapi mungkin Hasilnya terakhir Itu sama Adalah Tuhan dipermuliakan Jadi kesaksian yang bagus Untuk orang-orang yang lain Nah Dalam perjalanan saya Mengikuti Tuhan Selama Selama 30 tahun Tahun lebih Hal ini Saya mengalami Banyak kesulitan Khususnya Pada saat-saat Di gereja Terjadi Hal-hal yang konflik Atau Moral issue Nah itu Dalam pelayanan kami Nah Puji Tuhan 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 masih Protek keluarga saya Dan istri saya Hubungan dengan anak-anak Dan sebagainya Itu Dalam anugerah dan kasih Dan Pemberian Pemberian Spesionnya Tuhan Kami masih sangat baik Sering kumpul Untuk bersama-sama Secara keluarga Tapi kalau Di dalam gereja Yang kita lihat Kesulitan Kesulitan terjadi Itu kalau ada Konflik dan Divisions Itu bagi saya Itu paling susah Untuk Mengatasi Kecuali Kembali lagi Minta Tuhan Dan 100% Minta Tuhan Yang melakukan Secara wisdom Manusia Gendingan Gendingan Rapat Wagi rapat Wagi rapat Dan sebagainya Tidak ada jalan keluar Kecuali Tuhan Is yours Nah Satu waktu Tuhan bisa membuat Itu menjadi Pelan-pelan menjadi Resort Mungkin Orang itu sudah Tidak Kegerejaan Jadi pelan-pelan meninggalkan gereja Atau Waktu dia meninggalkan gereja Itu Seperti Di dalam bayaran Ini mengatakan bayaran Bukan di rumah Seperti ada Satu awan hitam yang terangkan Gitu Nah Proses begitu Itu Membuat Saya lebih percaya Bahwa Pelayanannya Sudah Tuhan memulai Tuhan akan sustain Dan Tuhan yang akan Mengakhiri Kita itu Semuanya Hanya sebagai Apa Kekejaan View Tuhan Karena owner Daripada Artinya Itu adalah Tuhan Kita itu Semuanya adalah Pekejaan Kerjaan Tuhan Jadi Tanggung jawab Supaya Kerjaan Ini bisa menjadi Sehat Tunggu Jalan Dan sebagainya Kita hanya Mengingat Tuhan Dan Itu satu Stone yang Tenggelam Lalu tidak Muncul Itu oke Ini kesulitan Saya jadikan Ini satu step Yang saya bisa lebih Tinggi lagi Maju lagi Ya Bila menurut itu Ada orang yang Sesudah Mengalami kesulitan Tidak mau Begerja Tidak mau berdoa Jadi itu senyata Ada orang yang Sesudah mengalami kesulitan Mengatakan Tuhan saya Harus Tidak ada cara lain Kecuali saya Lebih banyak doa Lebih dekat dengan Tuhan Lebih banyak Baca Saya sebutkan satu nama Wendy Di gereja kami Ada sakit Breast Cancer Pada saat saya ada Breast Cancer Jadi dengan dia Dia baca kita Semuanya penuh Dari Dari Genesis Sampai Dia mengatakan Pada saat saya Breast Cancer Itu saat-saat saya Paling dekat dengan Tuhan Dan Tuhan Paling nyata Ke dokter Yes it is nurse Tidak tahu Analisanya Dan sebagainya Tapi Alkitab Dan kedekatan Tuhan itu Membuat dia menjadi Stronger Saya kembali lagi Pada David Yang kemarin Saya sebutkan Yang sekarang punya 7 atau 8 Alkitab Nah David David ini Waktu dia sakit Tidak Tidak Dia di rumah Baca alkitab Puh 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 Baca alkitab Terus Baca alkitab Dan itu membuat dia menjadi Orang yang lain Pak Berubah Istrinya yang mengatakan Sekarang sudah berubah Gara-gara dia berubah Istrinya juga berubah Begitu Karena dia berubah Istrinya berubah Anaknya juga melihat Mereka berubah Bisa ngomong Dulu Papa sama anak itu Seperti musuh Sekarang paling segini Saya datang Usaha Anak ngomong Kamu dengar Bukan anak ngomong Kamu ingin ngomong Cukup Untuk nasihat Pada anak Sekarang biar anak yang ngomong Banyak sama kamu Kamu dengarkan Kamu jadi teman Biar kamu Wah Mesti belajar Mesti belajar Dia berubah Justru Penyakit dia Itu membuat dia Berubah Berubah Istrinya Tau Dia yang berubah Dengan sendirinya Istrinya itu berubah Anak buahnya remaja sekarang Juga tahu bahwa Bapak-bapaknya Sekarang mereka lagi ke sana Kira-kira gitu Pak Ridley Itu yang bisa saya Ada yang lain Mungkin Jadi Pak Cixin Atau Pak Dapik mau ngomong Makan Atau kasih komentar Begitu aja Oke Oke Saya cerita tadi Dengan Bapak-bapak 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 Bapak Bapak-bapak Kejajah Bapak-bapak Bapak Bapak 이거 Bapak Sita Bapak Bapak Dua Bapak Dua Itu yang memuatkan, melihat bahwa kita berkaitan seperti itu, berkaitan mereka yang setia melayani. Saya sebut Kak Bu Mbak Elia, beliau yang kesedaran kami melayani. Berbicara mengenai konflik, saya pernah mengalami konflik dengan Mbak Elia. Tapi konflik itu membuat kami merahkan kami semakin dekat. Semakin kami mengerti satu sama lain, ada juga kemungkinan dalam itu kita konflik, kita menjauh, kita lepas dari dua data, dua undangan-undangan. Tapi dalam saat hal ini, dalam konflik, rancutan ini kita semakin dekat, kita semakin memenang. Kemurniannya, kita dilepakan, dimolding oleh Tuhan. Yang lain juga terjadi di dalam jemaah kita. Ada satu hal yang mungkin kita ada konflik salah satu sama lain. Mari kita bicara. Kita lihat bahwa kita adalah orang-orang yang saling didapat memaafkan dan diberima dan kita boleh dapat memaaf. Saya pikir, bagaimana kita dapat mencintai orang lain, bagaimana kita dapat menciptai orang lain, jika itu tidak kita mulai dari yang merupakan institusi. Dasar yang mencintai orang lain. Ada pertanyaan lain, saya hanya mungkin sebagai satu tambahan yang mencintai orang lain. Ada hal yang ditambahkan? Ada hal yang mencintai orang lain. Ada hal yang mencintai orang lain. Pilih, silakan. Saya mau nanya mengenai wisdom yang kemarin. Kita belajar mengenai wisdom. Dan saya membawa itu gimana kalau kita membawa wisdom itu di dalam keluarga, khususnya di dalam pendidik anak. Saya tahu masing-masing kita punya hikmat melalui pengalaman hidup masing-masing. Jadinya saya dan saya tahu mungkin pengalaman hidup saya membuat saya punya hikmat tertentu dan suami saya punya hikmat tertentu dalam kehidupan kami. Ketika kami mendidik anak, pengalaman itu akan berbeda. Jadi saya mau bertanya ketika hikmat yang menurut saya, pengalaman saya ini baik untuk kita ajarkan kepada anak. Tapi mungkin menurut suami saya, mungkin ya so-so atau gimana maksudnya ada berbeda gitu. Gimana sih menurut bapak supaya kita bisa satu suara atau mungkin apakah ada saran dari bapak gimana supaya kita bisa jadi satu atau ngalah atau gimana untuk perkembangan anak yang lebih baik lah. Gimana supaya kita bisa mungkin anak berbeda. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa ini cocok istri saya dan istri saya di dalam pendidikan anak itu pada pengalaman yang lebih baik. Dan saya sangat kaku sekali lagi. Saya sangat kaku dengan dia jalan lalu dengan anak. Jadi anak saya, saya dengan anak kedua itu kadang-kadang misalkan. Tapi istri saya berhasil untuk membuat seluruh keluarga menjadi tetap, tenang dan anak bisa menjadi baik. Jadi pertanyaan tentang wisdom istri dan wisdom suami, bagaimana supaya bisa bekerja sama dengan baik, untuk membuat anak-anak juga. Kok ini mama mau memilih papan-papan ini bagaimana untuk keuntungan? Susah ya? Menurut saya, dalam keluarga kita tidak, anak tidak perlu tahu semuanya yang menjadi konflik bapak dan bapak. Tetapi anak juga perlu melihat bahwa kita itu vulnerable. Kita juga. Jadi saya tidak akan bisa membuat diri saya seperti dia. Ya seperti suami saya, saya juga tidak mungkin membuat suami saya seperti saya. Itu suatu fakta yang kita harus terima. Tetapi kita punya, kita mengerti bahwa goal kita, raise our family itu the same. Kita sama-sama menginginkan anak-anak kita itu bertumbuh, mengenal Tuhan secara pribadi, mencintai Tuhan. Dan kita harapkan mereka bertumbuh setia kepada Tuhan seluruh hidup mereka. Nah itu yang kita inginkan. Cara kita mungkin berbeda. Kadang-kadang sewa rumah sama si Muda, saya juga mengharapkan bahwa dia dan saya setia sekarang. Tapi kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak bisa. Jadi mungkin bisa di, konflik itu diperkecil dengan ada komunikasi lebih baik. Sehingga konflik itu tidak di depan anak-anak. Bisa dibicarakan di belakang. Tapi kadang-kadang itu juga anak-anak bisa lihat ya. Nah kita harapkan aja bahwa konflik itu saya punya anak-anak tiga, tiga anak saya. Anak kedua saya itu paling sensitif dengan konflik. Jadi itu saya rasakan waktu dia bukan umur lima, enam tahun. Dia sangat sensitif kalau di antara kami konflik. Atau saya marah sama adiknya, dia juga terganggu sekali. Jadi sewaktu saya sadar itu, saya mulai bilang dengan dia, Kita harus mengurangi konflik di antara kita di depan anak-anak. Karena itu damaging to him. Dan of course yang lain juga terganggu. Tapi tidak sensitif anak saya. Jadi demi itu kita berusaha untuk mengeluarinya. Kemudian bagaimana? Apakah cara saya yang lebih baik atau cara dia yang lebih baik? Setiap kita datang ke dalam keluarga menikah, Kita datang dari background kita masing-masing. Saya bertumbuh dengan cara begini, Shingga saya lebih comfortable dengan cara begitu. Dan saya merasa itu cara yang baik. Dia memang meletak bagian lain, Dia juga merasa lebih comfortable dengan caranya dia. Dan itu dia rasa cara yang baik. Tapi menurut saya cara itu sebenarnya Tidak ada yang lebih baik atau yang tidak baik. Yang penting itu goal-nya, priority-nya, The foundation. Bagaimana kita mendidih anak-anak kita. Bagaimana kita beri sebuah. Itu harus jelas. Sehingga anak-anak bisa melihat bahwa Bisa berbeda pendapat antara papa dan mama. Tetapi papa dan mama itu sama-sama inginkan yang sama. Kita itu mencintai teman. Kita itu faithful man. Saya cenderung orang yang lebih maunya, Teratur. Jangan ganti rencananya. Dia lebih suka yang fleksibel. Impulsif. Bisa mendadak ke papa. Nah, dua-duanya baik. Menurut saya dua-duanya baik. Menurut saya dua-duanya baik. Jadi, certain time this is better than the other. Ya kan? Jadi, anak-anak itu tidak mungkin kita lindungi sampai membuat semuanya yang terjadi dalam keluarga itu seperti sesuatu yang dipaham semuanya. Jadi, itu kenyataan mereka melihat papa dan mama yang memanusiai berbeda. Tetapi dua-dua manusia ini manusia yang mencintai Tuhan dan mencintai mereka. Saya rasa kalau mereka melihat itu, itu murni. Genial. Memang life itu begitu. Tetapi kita mengurangi sebanyak mungkin situasi yang mengganggu anak-anak kita. Terutama secara emosional. Ya. Kita berusaha menyediakan yang basic. Misalnya, kalau anak pulang di rumah itu, salah satu orang itu ada di rumah. Ya. Kalau menghindari konflik sebanyak mungkin supaya mereka itu tidak, hatinya tidak usah. Ya. Nah, terus mereka jelas melihat cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita terhadap pasangan kita. Cinta kita kepada mereka. Itu mereka aman. Ya. Sehingga rasa aman di dalam Tuhan, rasa aman di dalam kasih keluarga. Itu membuat mereka cukup tough untuk menghadapi different styles. Itu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wah kalau kita lakukan begini tidak baik Bagi anak-anak, it's fine It's fine, we are okay As long as you know You love us, we are okay Caranya beda Cara disiplin beda, cara cinta yang beda Tapi sekarang anak-anak kita bersatu Nah karena mereka forgiving Kita Give love Just give love Tapi love-nya harus love-nya Foundation-nya Tentang disiplin Yang real-nya tidak mendapat nabur-nabur begitu Ya Pak Yahanas Pada waktunya jam Masih ada Silahkan Saya mau tambahkan sedikit Saya punya Ada pengalaman Salah satu teman Memang mendidik anak itu tidak mudah Tiap anak sifatnya bertahunan Sebagai orang tua Ini kebetulan suami istri ini Yang satu Very strict Yang satu menangkap Anak minta apa saja boleh Akhirnya sudah anak itu dewasa Karena antara papa sama mama Tidak ada persetujuan Jadi Ada itu anak minta ke Papanya minta ini Oh okay, that's okay, that's okay Kalau mama sama mamanya no Kebanyakan jawabnya no Sesudahnya anak itu growing Akhirnya itu anak jadi sama mamanya tidak senang Jadi seakan-akan Always no Kayaknya you hate me that much So why always no Kalau ke papanya always yes Jadi anak itu bingung Sekarang sesudahnya tua Anak itu lebih senang sama papanya Daripada sama mamanya Kalau mamanya datang Dia sekarang sudah baru keluarga Terus kalau orang lainnya datang Seakan-akan hanya dianggap Mamanya itu tidak dianggap Jadi Saya bilang terus hati-hati Memang saya tahu Dinding anak itu tidak mudah Tapi ya Kita serahkan sama Tuhan Kalau bisa Sebelumnya Ada hal-hal Mungkin bicarakan dulu Antara papa mama Suami istri Di belakang pintu Kalau bisa Masuk Ya Cuma itu adalah tambahan saya Hati-hati Kalau ada Satu lagi Kalau tidak kita Ada lagi Ada yang ingin kita Kita nyanyikan satu laku Jangan bisa bawa terima kasih Setelah itu kita akan terima kasih Mari kita waktunya Bapak terima kasih 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 Terima kasih.